Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan melancarkan serangan mematikan ke Israel apabila negara Zionis itu memasok rudal patriot ke Ukraina. Ancaman itu dilontarkan Vladimir Putin melalui orang kepercayaannya Vasily Nebenzia yang memangku jabatan sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Kami memperingatkan Israel soal konsekuensi jika mereka meneruskan rencana memasok Ukraina dengan sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat, AS, jelas Nebenzia dikutip JNS News. Senjata-senjata itu, siapapun yang mengirimnya ke Ukraina, pada akhirnya akan dihancurkan, seperti senjata-senjata barat dan AS lainnya. Itu jelas, tambahnya. Sebelum Putin melontarkan gertakan kepada Netanyahu, mencuat isu yang menyebut AS, Israel, dan Ukraina tengah berdiskusi untuk mengirimkan delapan sistem pertahanan udara patriot buatan militer AS yang disimpan di gudang militer Israel ke Ukraina. Meski pengiriman sistem pertahanan patriot dari Israel ke Ukraina masih di tahap wacana, Nebenzia menegaskan, hubungan Israel dan Rusia bisa rusak gara-gara rencana Tel Aviv untuk membantu Ukraina. Sebagai informasi, sepanjang konflik antara Moskow dan Kyiv, Israel diketahui hanya memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Negara Zionis itu sejak lama menahan diri untuk tidak mengirim senjata apapun. Bahkan ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon ke Israel melanjutkan pengiriman sistem pertahanan udara Iron Dome Israel, Netanyahu dengan tegas menolak permintaan itu. Ini lantaran Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa senjata asing yang dikirim ke Kyiv tidak akan mencegah Moskow mencapai tujuan militernya. Rusia hanya akan memperpanjang pertempuran dan meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.